What's up men Garif, balik lagi di channel Arif King dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan gak selamat ya teman-teman ya Amin, amin, amin Jadi hari ini akhirnya tiba juga teman-teman Setelah sekian lama, gue cukup pesimis dengan Enviro 2T terutama ya Karena sebelumnya gue pernah review 2 oli Enviro Yang pertama itu Enviro yang botol kaleng Yang kedua Enviro yang botol merah Sebelum ini, kemudian yang terakhir ini, yang sekarang ini, yang versi terbaru ini Hasilnya seperti apa akan gue ceritakan disini Tapi sebelumnya gue tuh sangat-sangat pesimis karena Yang botol merah itu gak enak banget performanya Di motor gue ya teman-teman ya, gak enak banget Ngebul, keraknya susah dibersihin dan tarikannya juga gak enak banget Kemudian olinya tuh lengket di bagian blok head dan blok, apa namanya Head piston tuh lengket banget, jadi gak enak banget tarikannya Dan susah banget dibersihin Dan apakah yang baru ini demikian Yang new version ini demikian Mudah-mudahan enggak teman-teman ya Kayak gitu Nanti di video ini akan gue jelaskan juga Perbandingannya dengan meseran super, meseran OB Enviro botol kaleng, Enviro botol merah Semuanya akan gue sebutin Dan beberapa oli samping yang ada di range harga Di bawah 50 ribuan Akan gue bikin perbandingannya Jadi jangan di skip-skip ya teman-teman ya Dan kita mulai dari spesifikasinya dulu teman-teman Kemarin gue beli oli ini dengan harga 46 ribu di Tokopedia Isinya 800 mili Material base-nya semi sintetik Sertifikasinya Jaso FC dan ISO LEGC Jadi kalau dengan botol yang lama, yang botol merah itu Itu sertifikasinya lebih baik teman-teman Karena dia ISO LEGD Tapi yang sekarang ini ISO LEGC Jadi agak di downgrade dikit Sertifikasinya Kemudian aromanya mirip-mirip kayak solar Tapi ada bau-bau oli mesinnya Dan ada bau-bau wanginya dikit gitu Mirip kayak meseran super tapi wangi Nah wanginya tuh gimana gitu Enak lah pokoknya Kayak gitu Baik dari mentahnya dan juga dari aroma asapnya Dia enak teman-teman Kayak gitu ya Warnanya biru gelap Nah kalau yang versi sebelumnya yang botol merah itu agak hijau Kalau yang sekarang ini biru gelap Biru agak gelap tapi agak hijau dikit gitu Kayak gitu ya teman-teman ya Data sheet-nya Untuk yang baru ini Untuk yang ISO LEGC ini gak ada Jadi gue pakai Data sheet yang lama ya teman-teman ya Yang versi botol merah Yang sertifikasinya masih ISO LEGD Kayak gitu ya Untuk kinematic viscosity 40 derajatnya Ada di angka 42,15 Artinya oli ini cukup encer Kalau kita berkaca dengan data sheet lama ya Kemudian untuk kinematic viscosity 100 derajatnya Hanya 7,52 Cukup sangat standar banget Kemudian dan flashpointnya ini 74 Ya Rendah banget sih sebenarnya teman-teman Tapi it's oke gak apa-apa Dan kemudian kita masuk ke bagian skenario pemakaiannya Seperti biasanya Gue pakai oli ini dengan 3 skenario pemakaian Yaitu pemakaian santai Dan kedua macet-macetan ala kota Jakarta Mungkin 15-30 menit macet Kemudian ngebut-ngebut ala kota Jakarta Ya sprint-sprint pendek Sekitar 100-500an meter teman-teman Ya gitu Dan gue pakai oli ini dengan 2 setelan oli Yang pertama setelan standar Setelan standar itu Suplai oli hanya dari pompa oli saja Yang kedua dengan setelan oli basah Yaitu setelan pompa oli Full standar Ditambah Gue tuangkan ke tanki sebanyak 3-5 mili Oli samping Per liter bensin Dan itu proporsional Kalau gue ngisi 3 liter Ya gue kasih 15 mili Atau gue ngisi 5 liter Ya gue kasih 25 mili saja Dan hasilnya adalah Untuk setelan standar Perhatikan teman-teman ya Tarikan dari bawah sampai tengah Sudah enak dan kesannya enteng Ya walaupun gak enteng banget Tapi udah lebih dari cukup Buat dipakai harian gue Dan yang kedua Untuk RPM atas Masih termasuk cukup enak Dan cukup responsif Yang ketiga Delivery powernya enak Dan lembut Terus jambakannya Biasa aja Gak enak Tapi gak kurang Ya pas-pasan aja teman-teman Buat ngebut Masih enak Gitu lah Napasnya Pas-pasan aja Gak panjang Tapi gak pendek juga Cukuplah buat harian doang Kemudian Asepnya termasuk tipis Dan aromanya juga enak Menurut gue Jadi wanginya kayak parfum Tapi Bukan wanginya kayak parfum Wanginya gak kayak parfum Tapi enak aja gitu teman-teman Unik wanginya Kemudian Buat macet-macetan juga enak Gak ada power drop Dan tetep stabil Walaupun gue pake kemarin tuh Sempet karena macet Satu jam tuh ya Gak masalah Kemudian yang terakhir Suara mesin sedikit kasar Kalau Hanya pake setelan Standar doang Menurut gue Ini semua Hasilnya Kalau gue pake Setelan standar doang Sedangkan untuk setelan basahnya Hasilnya adalah Yang pertama Perhatikan teman-teman Tarikan dari bawah Sampai tengah Itu Respon mesinnya Makin enteng banget Tenaga juga Makin berisi Jadi Kalau buat jalan santai Itu enak banget Rasanya lebih lincah aja Walaupun keadaan mesin Masih dingin Jadi Mesin nyala Dingin tuh ya Kita ajak jalan tuh Langsung enak Ya Yang kedua Untuk DRPM tingginya Juga makin lincah Teman-teman Jadi mesin jadi Jauh lebih responsif Daripada sebelumnya Padahal Di setelan standar aja Itu udah enak Ya Jadi kalau pake setelan basah Jadi lebih enak Untuk respon mesin Di RPM tingginya Kemudian yang ketiga Jambakannya Jadi nambah enak Dan nambah kuat Kemudian Delivery powernya Jadi tambah lembut Mirip kayak Messeran OB Tapi masih di bawahnya Messeran OB Kayak gitu Kelembutannya ya Kelembutannya Kemudian yang kelima Keraknya tipis banget Ini cocok banget Untuk pemakaian Jangka panjang Dan buat kalian Yang jarang-jarang Buka head Atau jarang-jarang Buka mesin Ini cocok banget Terus Yang keenam Asapnya tuh Tetap tipis Walaupun setelan basah Tapi asapnya tetap tipis Dan aromanya Semakin enak Atau semakin kuat Teman-teman ya Yang ketujuh Kalau buat macet-macetan Dan Apa ya Berlama-lama Di jalan yang Panas gitu ya Ini masih enak Dan stabil Gak ada Ciri-ciri Tanda-tanda ngemposnya Teman-teman Dan yang terakhir Buat jalan jauh Juga Tergolong Enak banget Tenaga stabil Dan mesin Makin panas Justru malah Semakin enteng Dengan setelan basah Karena kemarin Gue coba jalan Ke Sukabumi Yang jalannya nanjak Banyak nanjaknya Banyak turunnya juga Ini Enak banget Stabil Gak ada masalah Ini Kalau pake Setelan oli basah Ya teman-teman Dan kemarin Gue pake 5 ml Per liter Aja Mungkin Kalau sekiranya Jalannya agak jauh Dan durasinya agak lama Dan mau agak ngebut Bisalah Kita kasih 10 ml Per liter Bensin ya Jadi biar lebih aman Teman-teman Kemudian kita masuk Ke bagian kelebihan Dan kekurangannya Teman-teman Gue mulai dari Kelebihannya dulu Yang pertama Yang pertama Oli ini Gampang banget Didapet Hampir ada Di setiap Pomp bensin Pertamina Yang ada Tokonya Yang ada Toko bright Itu Biasanya ada Kalau gak ada Berarti lagi habis Karena banyak yang nyari Memang Kayak gitu ya Yang kedua Harganya stabil Gak murah memang Tapi gak lebay juga Harganya Dan harganya Gak gampang naik Gak gampang turun juga Kayak gitu Harganya stabil Yang ketiga isinya banyak Yaitu 800 mili Dan efeknya Kalau isinya banyak itu Durasi pemakaian kita Jadi lebih panjang Untuk Satu kali Pembelian Saja Teman-teman Yang keempat Tarikannya lembut Enteng Dan enak Dan serba bisa Jadi lo cukup Beli satu oli Udah bisa Untuk segala macem Pemakaian Mau harian Mau touring Mau agak ngebut dikit Tapi bukan untuk Kompetisi Atau buah lapan Ya teman-teman Itu gak Rekomen banget Ini rekomen Untuk harian Dan touring Kira-kira gitu Kemudian yang kelima Setelan olinya Gampang banget Karena Pakai setelan standar aja Udah enak Untuk harian Yang keenam Kraknya jauh Lebih bersih Daripada Enviro Yang botol merah Yang sebelumnya Udah pernah gue review Teman-teman Kayak gitu ya Dan yang ketujuh Asapnya tipis banget Dan aromanya Juga enak Teman-teman Dan yang terakhir Yang kelapan Mesinnya Jadi gampang hidup Ya Itu 8 kelebihan Yang gue temui Dari Oli Enviro 2T SAE 20 Ini teman-teman Dan kekurangannya Kekurangannya Yang pertama Kalau Hanya pakai Setelan standar Itu Suaranya Agak-agak Kasar Kalau abis Kita ajak Gaspol Menurut gue Teman-teman Kalau buat jalan Santai aja sih Gak begitu ketahuan Dan kalau kita Kasih setelan basah Sebenarnya Udah gak berisik lagi Jadi masalah Suara berisik Itu ada Kalau kita pakai Setelan standar Doang Dan itu pun Kalau abis kita Gaspol Gitu ya Kalau buat santai Aman Yang kedua Kalau diajak Gaspol Sampai kira-kira Di atas 80% Itu Di ujung gasnya itu Mesin Menurut gue Lumayan berasa Getarannya Teman-teman ya Tapi karena gue jarang Pakai gaspol Ya Gue jarang Jarang nemuin Trouble ini Trouble mesin Bergetar ini Teman-teman Kayak gitu Atau mungkin Mesin bergetarnya Bisa jadi karena Ya memang Mesin gue standar Gitu gak cocok Buat gaspol Bisa jadi Kayak gitu Tapi Untuk Untuk kasus Oli ini Gue rasa sih Memang ada sedikit Pengaruh dari Oli sampingnya Teman-teman Kayak gitu Ini beberapa Kelebihan dan Kekurangan dari Enviro 2T New version Ini teman-teman Bisa jadi Yang gue sebutin Di atas Penting menurut gue Tapi biasa-biasa Menurut kalian Jadi Dinilai sendiri Teman-teman ya Kemudian kita Masuk ke bagian Perbandingannya Ini teman-teman Ini menurut gue Yang paling seru ya Dan ini akan gue kasih Perbandingan Dengan beberapa Oli yang harganya Di bawah Rp50.000 Dan mepet-mepet Rp40.000 Teman-teman Kayak gitu Yang pertama Ada Mesran Super Kemudian ada Mesran OB Kemudian ada Enviro Kemasan lama Yang botol merah Kemudian dengan Enviro botol kaleng Kemudian dengan GPAX1 New Yang versi baru Dan Dengan total High performance 2T Sebenarnya Kalau mau dibandingin Dengan Yang harganya Rp50.000 Itu ada banyak banget Cuma Durasinya Kepanjangan Dan gue yakin Pasti nanti Di skip-skip Ini aja Udah gue singkat aja Gue yakin Pasti banyak yang Skip-skip Nih Gue gak demen nih Karena nanti Nanya lagi Yang udah gue jelasin Oke Yaudah Langsung aja Dengan Mesran Super Dan Mesran OB Nah ini Kalau dengan Teman-teman Satu pabrikannya ini Dengan Mesran Super Dan Mesran OB ini Yaitu Yang gue rasain ya Untuk performa tarikannya Si Enviro ini Di atas Mesran Super Tapi masih Di bawah Mesran OB Ya untuk performa Tarikannya ini ya Kayak Responsiveness Kemudian Jambakan Terus Napas Terus Delivery power Itu Di atas Mesran Super Tapi masih Di bawah Mesran OB Kayak gitu Tapi Enviro Punya kelebihan Yang gak dimiliki Sama Mesran Super Dan Mesran OB Yaitu Asap yang tipis Dan aromanya Yang Lebih Enak Teman-teman Jadi Cocok banget Buat harian Ini Enviro Memang Kemudian Yang ketiga Dengan Enviro Botol plastik merah Atau botol lama Teman-teman ya Ini Kalau sama Enviro Botol plastik Yang merah ini Udah jelas Jauh Lebih enak Yang versi Terbaru Ini Teman-teman Jauh Lebih sempurna Kemana-mana Menurut gue Keraknya Lebih tipis Asapnya Lebih tipis Terus Tarikannya Lebih enak Dan Lain-lain Kemudian Yang keempat Dengan Enviro Botol kaleng Ini Yang jadul Banget Teman-teman Kalau Dengan Seniornya Ini Yang legend Satu ini Enviro Botol kaleng Jauh Lebih Enak Teman-teman Dan Enviro Versi Terbaru Ini Lebih Unggul Di bagian Asapnya Lebih tipis Terus Lebih wangi Dan Keraknya Lebih bersih Jauh Lebih bersih Mungkin Ini disebabkan Karena Botol kaleng Atau Enviro Botol kaleng Ini Umurnya Sudah Terlampau Usang Ya Mungkin Jadi Bahan-bahannya Udah Banyak Yang Gak Optimal Udah Banyak Yang Expire Mungkin Tapi Yang jelas Secara Praktik Untuk Performa Lebih Enak Enviro Botol Untuk fitur-fitur Lainnya Kayak Asap Kerak Kemudian Aroma Lebih Unggul Si Enviro Yang New Version Yang Kelima Dengan GPAX1 Yang New Bukan Yang Esther Enviro Kalah Di Banyak Hal Tarikannya Lebih Enak GPAX1 Aromanya Lebih Wangi Dan Lebih Kuat GPAX1 Harganya Sedikit Lebih Murah GPAX1 Juga Tapi Enviro Itu Unggul Di bagian Asap Yang Lebih tipis Ketimbang GPAX1 Terus Keraknya Yang Lebih tipis Daripada GPAX1 Dan Lebih Gampang Ditemui Karena Kedepannya Gue Yakin Pasti Bakal Lebih Banyak Stok Di Pomp Bensin Pertamina Teman Teman Yang Keenam Dengan Total High Performance 500 2T Teman Ini Dari Keenam Oli Yang Gue Bandingkan Ini Sebenarnya Dengan Total High Performance 500 Ini Paling Mirip Performanya Teman Mirip Banget Cuma Si Enviro Ini Sedikit Lebih Unggul Menurut Gue Sedikit Aja Lebih Unggul Misalnya Lebih Lembut Sedikit Lebih Responsif Sedikit Jambakan Kalau Jambakan Lebih Kuat Total Sebenarnya Tapi Bagian Dual Lebih Enak Enviro Sedikit Kemudian Enviro Lebih Wangi Lebih Gampang Ditemui Kalau Total Berarti Lebih Unggul Di Jambak Saja Teman Teman Ini Perbandingan Singkatnya Untuk Lebih Jelas Nanti Kita Bahas Di Video Terpisah Teman Teman Jadi Kesimpulannya Oli Ini Enak Banget Tarikan Lembut Nafasnya Lumayan Panjang Dan Dia Juga Serba Bisa Dan Ada Banyak Di Pasaran Terutama Di Online Masih Bludak Banyak Banget Mungkin Di Pomp Bensin Menyusul Menyusul Stoknya Jadi Oli Ini Rekomen Untuk Pemakaian Harian Dan Turing Tidak Gue Rekomendasikan Untuk Balapan Atau Kompetisi Oke Men Segini Oli Samping Enviru 2T SAE 20 Ini Mudah Mudah Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Video Ini Dan Tinggalkan Jejak Kalian Di Kolom Komentar Kita Diskusi Kayak Biasanya Thanks For Watching Dan Sampai Jumpa Di Video Gue Selanjutnya